Belasan siswa SD Degeri Gebang II di Kabupaten Sidoarjo Gembira saat menerima paket makan bergisi gratis yang dibagikan oleh anggota polisi dan TNI. Sekolah ini lokasinya terpencil sehingga harus menggunakan perahu untuk sampai ke sana. Degang menumpangi perahu motor selama satu setengah jam, anggota Polsek Sidoarjo. Tepatnya Polsek Sidoarjo Kota bersama Koramil 0816-21 Sidoarjo Kota akhirnya tiba di Dusun Pucukan. Mereka membawa paket makan bergisi gratis yang akan dibagikan kepada 15 siswa SD Negeri Gebang II dari kelas 1 hingga kelas 6. Para siswa tampak senang saat dibawakan paket makan yang berisi nasi, daging ayam, telur, sayur, buah, dan susu. Kapolsek Kota Sidoarjo AKP Ega Perayudi mengatakan pembagian makanan ini merupakan pengenalan dari program Makan Siang Bergisi Gratis Pemerintah. Alhamdulillah setelah kita sampai di sini dan membagikan makanan sesuai dengan program pemerintah, Di sini bisa rekan-rekan lihat sendiri, adik-adiknya, sekolah SD Gebang II, jumlahnya juga cukup sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan yang kita bagi dapat memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak di sini. Ini perkenalan program pemerintah yang nantinya mungkin kami akan ajukan sekolah ini untuk mendapatkan program berkelanjutan.